Intro Sesudah itu, Yesus berangkat keseberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat muzizat-muzizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, Dimanakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon V terus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, Surulah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka gandaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat muzizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui bacaan Injil pada minggu ke-17B ini, kita mendengar berita tentang Yesus yang memberikan makanan kepada banyak orang Yahudi yang mengikutinya ke gurun, ke tempat yang benar-benar sunyi dari keramaian. Ini merupakan suatu berita yang sangat digemari umat Kristen perdana, sehingga masing-masing penginjil menceritrakannya. Bahkan peristiwa memberi makan orang banyak itu dua kali diceritakan, baik oleh Matius maupun oleh Markus. Dengan kata lain, peristiwa Yesus memberi makan orang banyak itu sampai enam kali kita temukan dalam keempat Injil. Saudara-saudari, yang kita dengar hari ini ialah apa yang dituliskan oleh Yohanes. Ia menceritakan peristiwa itu dengan sederhana. Bukan seperti berita sensasi yang terdapat dalam koran-koran. Yohanes menulis bahwa Yesus memberkati lima roti dan dua ekor ikan dan membagi-bagikannya kepada orang banyak yang duduk di rumput. Lebih dari lima ribu orang ikut makan bersama. Dan toh, masih ada sisa sampai dua belas bakun penuh. Ya, bagaimana roti dan ikan itu berlipat ganda? Itu sama sekali tidak diceritakan penginjil. Dan memang, rasanya tidak seorang pun dari para rasul dan penginjil yang tahu persis bagaimana Yesus yang hanya menggunakan lima roti jelai dan dua ekor ikan dapat memberi makan kepada begitu banyak orang sampai kenyang. Yohanes memang tidak bermaksud menulis cerpen sensasional. Ia cuma ingin mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam dari peristiwa itu. Yakni suatu rahasia ilahi. Suatu nilai abadi bagi manusia yang siap menerimanya. Ia tidak bermaksud melaporkan kejadian itu belaka, melainkan memaklumkan memaklumkan suatu segi dari misteri Kristus yang diwahyukan melalui kejadian itu. Penginjil ingin menyampaikan arti terdalam dari pemberian roti itu. Atau dengan kata lain, penginjil ingin menyampaikan apa maksud Yesus yang sebenarnya dengan pemberian roti itu. Ia menafsirkan berita itu dengan suatu otbah pasca. Dan memang ternyata Yohanes tidak berhenti dengan kisah itu saja, melainkan dia masih bercerita lebih jauh lagi tentang Yesus yang menyebut dirinya roti hidup yang telah turun dari surga. Selanjutnya, Yohanes menceritakan bagaimana Yesus menjelaskan misteri yang terkandung dalam perjamuan di gurun itu. Lihatlah Yohanes bab 6 ayat 25 sampai 59 Begitu pentingnya misteri yang terkandung dalam perjamuan di gurun itu sampai-sampai dijadikan gereja sebagai bahan permenungan sebanyak lima kali berturut-turut mulai dari Minggu 17B sampai dengan Minggu 21B. Saudara-saudariku yang terkasih, pemberian roti itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa di dalam diri Yesus sudah terjaminlah kehidupan kita dalam segala kebutuhannya. Kita makan supaya hidup. Memberikan makanan artinya membuat orang hidup. Makan bersama artinya bersama-sama merayakan hidup. Suatu kumpulan atau suatu kebersamaan barulah menjadi suatu pesta bila dirayakan dengan makan bersama. Yesus memberi roti kepada orang banyak sampai kenyang. Bahkan masih ada sisanya dua belas bakul penuh. Dengan perbuatan ini Yesus menyatakan diri sebagai sumber kehidupan. Ia memberikan hidup. Makan dari apa yang diberikannya berarti hidup dalam hubungan yang akrab dengan dia dan dengan semua orang yang ikut serta dalam perjamuan itu. Berdasarkan hubungan yang akrab ini terjadilah suatu persaudaraan, kesatuan, kedamaian, dan kegembiraan. Hubungan yang akrab ini mendorong kita memberikan makanan kita kepada sesama kita yang lapar, memberinya kesempatan untuk hidup, melenyapkan segala penderitaan dan rintangan yang menghalangi kehidupan, baik yang jasmani maupun yang rohani. Saudara-saudariku, ada banyak orang jahudi yang makan roti yang diberikan Yesus. Tetapi mereka sama sekali tidak mengerti maksudnya, tidak menangkap misteri yang terkandung di dalamnya, sebab mereka tidak percaya. Kejadian itu hanyalah menghidupkan kembali cita-cita politis mereka. Mereka memandang Yesus sebagai seorang yang mampu mengusir penjajah Romawi dan mendirikan kerajaan Israel. Mereka menduniawikan Yesus menurut menurut hasrat mereka. Namun, saudara-saudari, kita juga sebenarnya seringkali salah menafsir Yesus karena kurang atau bahkan tidak percaya kepadanya. Kita juga menduniawikan Yesus menurut apa yang kita hasratkan. Maka jangan heran kalau Yesus sering kita jadikan semacam asuransi. Asuransi terhadap kecelakaan, asuransi terhadap bencana alam dan kebakaran. kita menjadikan Yesus semacam obat terhadap segala penyakit atau kita menjadikannya semacam jimat yang memampukan kita menang dan luput dari bahaya. Yesus kita jadikan semacam perhiasan pada pesta perkawinan atau permandian. Kita jadikan semacam bendera sewaktu kita bersumpah atau berikrar. Ya dengan kata lain kita sering menjadikan Yesus menjadi suatu boneka atau topeng. saudara saudariku semoga kita mampu mengerti Yesus sebagaimana dimaklumkan Injil kita kita perlu belajar lagi untuk semakin beriman bahwa dia sungguh hidup sekarang ini dan bahwa dia selalu berusaha menyelamatkan kita. Kita perlu memupuk iman bahwa hanya dialah penghidupan kita yang terus menerus mengundang kita agar gelak masuk ke dalam perjamuan abadi bersamanya. God bless you. selamat